Tugas Rahasia Karya, Gankah Jilid 3 Maju, sayang setiba mereka di pinggir tanggul di tengah malam nan gelap ini, selarik sinar gursem tampak menjumbul sedetik di permukaan air bayangan orang sudah tidak kelihatan lagi. Kedua orang itu saling pandang sejenak, seorang berkata, jelas semua sudah mati, kenapa masih ada yang hidup seorang lagi berkata, kurasa jauh dan soal ini dibicarakan dengan saw pocu, kalau tidak bisa berabe, walau dia tidak melanjutkan perkataannya, tapi suaranya sudah terdengar gemetar dan sumbang, dari sini dapat disimpulkan bahwa hatinya juga takut dan ngeri. Seorang lagi menarik napas, katanya, apakah bisa mengelabuinya seorang yang ia gimang hela napas serta tertawa getir, katanya, kalau tidak mengelabui memang ia mau apa. Ciong Tai Pek, lari dari benteng adalah lantaran ke teledoran saw pocu sendiri, asal tidak kau katakan pasti tidak, dia bicara menghadap ke sungai, tapi bila ucapannya berhenti ternyata ganti tangannya yang bekerja, mendadak pedangnya terayun miring. Kedua orang ini berdiri jajar, bahwa salah satu di antaranya mengayun pedang malam gelap gulita, tidak menduga lagi sehingga sukar menghindar, sinar pedang berkelebat lalu mendadak lenyap tak kelihatan lagi. Sinar pedang itu mendadak lenyap bukan lantaran pengayun pedang mendadak menyerungkan pedangnya, tapi adalah pedangnya itu menusuk amblas ketubuh kawannya yang berdiri di samping. Karuan kawannya yang ditusuk itu hanya sempat menjerit pendek, kau, suaranya juga tenggelam dalam tenggorokan kontan tubuhnya terjungkir ke depan dan biur jatuh ke surga dan lenyap terbawa arus perlahan penyerang gelap itu menarik napas panjang lalu. Menghembuskan cepat-cepat, setelah membalik badan, dengan langkah berat dia meninggalkan tanggul itu, kejap lain terdengar derap lari kuda berdentam di tengah kegelapan, agaknya orang itu mencongklang kudanya kembali ke Kim Bopo. Agaknya orang itu merasa perlu bertindak tegas dan kejam, karena untuk menyimpan suatu rahasia bersama, care yang paling baik adalah menutup mulutnya dan itu berarti bahwa jiwanya harus dibunuh. Hanya orang mati yang tidak akan membocorkan rahasia, air sungai bergulung-gulung mengalir ke timur, malam makin pekat, alam semesta menjadi sunyi-senyap, yang terdengar hanya gemadesi arus sungai. Menjelang tengah malam, kira-kira 18 li dari tempat kejadian, di pinggir sungai yang berpasir tampak seorang muncul dari dalam sungai, dengan badan basah kuyuk dia merangkak ke darat, seorang lagi juga meronta-ronta merangkak ke pinggir namun badannya terlalu lemah, badannya juga terjerembap pula ke air dan terbawa arus, letas orang di depannya maraih dan menariknya ke atas. Orang yang ditarik ke atas belakangan berperawakan tinggi, namun jelas dia seorang perempuan, napasnya terdengar ngos-ngosan, setelah istirahat sejenak dia meronta berdiri lalu membungkuk muntah-muntah, yang keluar dari mulutnya hanyalah air sungai yang bening, matanya sampai mendelik saking menahan napas sesak, agaknya dia ingin lekas bicara, namun air sungai yang masuk perutnya cukup banyak hingga dia megap-megap. Perempuan ini bukan lain adalah pilik cu. Seorang yang berada di sampingnya perawakannya kira-kira hampir saja, cuma lebih tegap dan kekar, keadaannya tidak lebih baik, jelas dia pun ngos-ngosan, namun tidak muntah-muntah, sinar bintang guram, namun samar-samar terlihat bahwa orang ini adalah petani muda itu. Agak lama kedua orang ini isli rahat di pinggir sungai, namun nafas belum juga reda, tapi pilik cu tidak sabar lagi, segera dia buka suara lebih dulu, makanya, kau ingin membunuhku tenggelam di air petani muda itu unjuk tawa dipaksakan, Katanya, kalau aku tidak mendorongmu jatuh ke sungai, jiwamu sekarang sudah hamblas, sambil melotot pilik cu masih sengal-sengal, katanya berang, waktu dalam sungai, kenapa kau memelukku sekencang itu, tahukah kau aku ini perawan tulen petani itu tampak tertegun, Namun dia segera tertawa geli, karuan pilik cu menarik alis, hut kontan tinjunya menjotos, meski serangan mendadak. Namun sedikir miring tubuh petani itu bergelit namun jarak terlalu dekat beluk tinju orang mendarat di lengan pundaknya hingga dia terjengkang jatuh di atas pasir. Tapi peiani muda itu segera melompat berdiri sambil goyang kedua tangan, namun cengar-cengir, katanya, baiklah, anggaplah aku yang salah. Selamat bertemu, sembari bicara, tubuhnya sudah berputar melayang pergi, hai tunggu, karuan pilik cu bingung dan gelisah, siapakah kau? Kau mampu menolong jiwaku dari ancaman sepasang pedang piantes yang set dari Kim Hau Po, tentu tidak rendah kepandayamu, langkah si petani agak diperlambat, namun tidak membalik sahutnya, buat apa kau tahu siapa aku? Selanjutnya kau harus ganti si dan tukar nama selamatkan dulu jiwaragamu, jangan kau pikirkan urusan orang lain pilik cu memburu dengan langkah lebar, kedua tangannya sibuk mengusap air di atas kepala dan mukanya, teriaknya, tidak bisa. Bukankah kau ini Ciong Tai Pek, yang melarikan diri dari Kim Hau Po? Mendadak pelani muda itu membalik terus menatap tajam kepada pilik cu, pilik cu juga balas menatapnya. Sesaat keduanya saling pandang akhirnya petani muda itu berkata, kau keliru, bahwasannya tiada seorang bernama Ciong Tai Pek, di dunia ini belum pernah terjadi, Seorang yang pernah masuk ke Kim Hau Po bisa melarikan diri dan sana, pilik cu tertegun sesaat lamanya, akhirnya berkata dengan garuk-garuk kepala, memang demikian. Tapi kami menerima perintah, katanya dua orang lelaki dan perempuan telah melarikan diri. Yang lelaki bernama Ciong Tai Pek, yang perempuan bernama Hui Sian, petani itu tampak melengat, teriaknya kaget hah dua orang melarikan diri mendadak pilik cu maju selangkah seraya menuding, bentaknya beringas, kau inilah Ciong Tai Pek, petani itu angkat kedua pundaknya, katanya, Umpama benar aku ini Ciong Tai Pek, memangnya kau mau apa, apakah kau ingin mengusurku kembali ke Kim Hau Po? Ingin mendapat pahala seketika bergetar badan pilik cu, omongan petani muda ini laksana geledek yang menyamber kepala, air masih menetes turun di wajahnya yang kelihatan bingung dan bimbang, mulutnya terpentang, berdiri tegak sambil melongno. Sementara petani muda itu sudah beranjak pergi sejauh belasan langkah. Petani muda itu tahu jelas, jaraknya dengan pilik cu sekarang cukup jauh, asal dia mau mengerahkan hawa murni dan menjejak kaki dengan kerakan lewek tang, cepat sekali dia sudah akan menyelingap ke tempat gelap, perempuan gede itu takkan bisa menemukan dirinya lagi. Bila dirinya sudah ditelan tabir malam, boleh dikata selanjutnya orang macam dirinya selanjutnya telah lenyap dari permukaan bumi, selanjutnya. Orang tidak akan pernah melihat lelaki beralis tebal, sikap dan tindak tanduknya polos dan jujur sebagaimana petani desa layaknya. Tapi di saat petani muda itu hampir saja membalik ke sana, mendadak didengarnya pilik cu menjerit tangis keras-keras padahal pilik cu berperawakan tinggi kekar dan kasar, sedikit pun tidak mirip perempuan. Tapi setelah pecah tangisnya, terasa betapa pilu dan sedih hatinya, seperti bocah kecil saja, rasa sedih hatinya dilimpahkan pada isak tangisnya tanpa tedeng aling-aling lagi. Karuan petani muda itu melengak, sementara tangis pilik cu semakin merawankan hati, jaraknya meski ada belasan langkah, namun dia melihat jelas air matu bercucuran dari kedua matanya. Keadaannya lebih mirip anak kecil yang tidak kebaikan permen dan sedang menangis sedih. Apa yang kau tangisi? Tanya petani muda. Gelaknya pertanyaan ini malah menambah ilu tangis pilik cu, sambil terisak tangannya sibuk mengusap air mata, katanya, kau suruh bagaimana aku selanjutnya? Kemana aku harus pergi? Bila senang kepada siapa aku harus tertawa? Bila sedih kepada siapa aku harus merengat? Lalu bagaimana baiknya mengingat nasib diri selanjutnya, makin sedih lagi hatinya. Dilihatnya kedua alis tebal petani muda itu bertaut kencang tetap terisak pilik cu berkata Bila, kalau kau benar adalah Ciong Tai Pek, sudah tentu tidak akan kutangkap dan kugusur kembali ke Kim Haupo. Untuk apa aku kembali ke Kim Haupo? Tapi kenyataan orang-orang Kim Haupo tidak akan memberi ampun kepadaku, lalu kemana aku harus sembunyi kalau tadi mau merat secara diam-diam? Setelan mendengar keluhan pilik cu petani muda itu malah balik menghampiri, mendadak dia bertanya, berapa usiamu sekarang? Pilik cu tetap terisak, sahutnya, 24 tahun, petani muda itu tertawa, katanya, nah kan tidak kecil, jangan lupa, kau pernah belajar kungfu, boleh terserah kau cari seorang lelaki yang kau sukai dan menikah sama dia, Berbuatlah sebagaimana seorang perempuan yang baik betapapun lihai orang-orang Kim Haupo juga tidak akan bisa menemukan kau lagi, pilik cu melenggong dengan membelalakan bola matanya, setelah pelani muda habis bicara dia menjerit tangis lagi, katanya, siapa mau mengawini aku? Tadi kau pun bilang aku tidak mirip perempuan, bicara sampai di sini mendadak dia berhenti menangis, beberapa kali dia berbangki selalu membersihkan ingusnya, kembali tangannya sibuk menghasut air matu di mukanya, katanya tegas, lebih baik aku jadi binimu saja, sudah tentu petani itu tidak menyangka pilik cu bakal berucap demikian, Karuan dia berjingkrak seperti kesulombot api telapakainya, tubuhnya mencelat mundur setombak lebih teriaknya gugup, heh mana boleh kenapa tidak boleh pilik cu melotot kalau kau tidak setuju, buat apa kau menolong jiwaku petani itu menjerit pula, mendadak dia putar tubuh teras melompat jauh ke sana, gerakannya cepat dan tangkas, hanya sekejap tubuhnya sudah meluncur tiga tombak jauhnya. Tapi begitu kakinya menutul bumi pula, dirasakan pilik cu sudah mengudak tiba di belakang siah sambil ngejar dia berkauk-kauk dengan menangis. Karuan petani muda itu beringsatan, lekas dia tarik napas mengerahkan tenaga murni, berapa kali lompat berjangkit, tubuhnya meluncur puluhan tombak lagi, kali ini dia tidak berani menoleh, tapi suara pilik cu masih berada delapan kaki di belakangnya. Karuan di samping kaget dan heran, petani muda ini juga dongkol, mendadak dia berhenti terus membalik badan. Dilihatnya pilik cu mendadak juga berhenti matanya terbelalak, bola matanya tampak merah dan pelupuk matanya juga benjul karena menangis. Mungkin mengingat dirinya ingin menikah dengan lelaki yang satu ini, maka sikapnya sekarang tampak malu-malu kucing, meski perempuan ini kasar bilah melerok eh. Ternyata menggiurkan juga, karuan petani muda itu makin bingung, sesaat ga melenggong, akhirnya dia tepuk jidatnya keras-keras, melihat petani muda memukul muka sendiri, pilik cu kelihatan kaget dan khawatir. Eeh, kenapa petani muda itu berkata mungkin tadi setan merabah otaku, maka aku membawamu lari. Dari mana kau belajar ginkang, kenapa kau bisa mengejarku? Pilik cu tertawa geli dan bangga, katanya, agaknya suhu tidak menipu aku. Waktu dia mengajar padaku, aku masih kurang percaya, siapakah gurumu? Apa nama ginkangmu itu tanya petani muda, pilik cu bertolak pinggang dengan senyum bangga, agaknya bila sedih dia menangis, hati senang lantas tertawa, sedikit pun tidak kenal liku-liku kehidupan, katanya, ginkangku ini dinamakan Ji Ing Hutsing, seperti bayangan mengintil bentuknya, betapa cepat kau berlari, asal dalam jarak satu tombak, Aku dapat mengintil di belakangmu dengan bebas tanpa mengeluarkan banyak tenaga petani muda itu terperanjat, rona mukanya pun berubah. Nyalinya memang besar, sengaja dia menyamar dalam bentuk lain dari wajah aslinya untuk menyelundup ke dalam Kim Ho Po, sudah tentu bekal kepandaian silatnya juga sudah punya dasar yang lihai, maka dia boleh terhitung seorang jago muda. Yang punya asal-lusul tidak lumrah, pengetahuan AAN pengalamannya cukup luas. Ginkang yang dinamakan Ji Ing Hutsing ini pernah juga mendengarnya. Karena siapapun asal kau termasuk kaum perselatan bila mendengar Ji Ing Hutsing dan Tiam Ganjong Sim, ucapan manis menembus hati, dua jenis ginkang tingkat tinggi, kepalanya pasti pusing tujuh keliling. Karena ilmu tingkat tinggi ini dimiliki oleh Kui Bo, Nini Iblis, Hun Hu ini mau jago nomor satu dari golongan hitam. Bila mengembangkan Ji Ing Hutsing, cukup bila kau memperhatikan jarak tertentu, betapapun lawan berlari kencang, dengan enteng kau akan dapat mengintil di belakangnya, meminjam daya luncuran lawan di sebelah depan untuk menyerap tubuh sendiri. Dulu seorang tokoh kosin yang memiliki ginkang tinggi tiada bandingan. Sin Heng Butek, berjalan cepat tiada bandingan, dari Syok Tesing Cun, mengkerut bumi menjadi sejengkal, yang bergelar Kauai Cun Cia diakui sebagai jago ginkang nomor satu di seluruh dunia, pernah diudak oleh Kui Bo Hun Hwa In Nio dengan ginkangnya Ji Ing Hutsing ini, selama tujuh hari tujuh malam Kauai Cun Cia berlari. Jarak yang ditempuhnya ada 3.000 li lebih, Kiu Bo selalu mengintil di belakangnya dalam jarak yang sama, hingga akhirnya Kauai Cun Cia kehabisan tenaga dan mati, peristiwa ini diketahui segala lapisan kaum perselatan. Bagaimana pilih cu juga mahir ginkang ini? Konon Kui Bo Pun Hwa In Nio berwajah cantik lagi genit, meski akhirnya usia sudah menanjak tua, tapi kegenitannya masih dapat meluluhkan iman laki-laki, berjiwa jelus, kejam dan jahat, jelas berbeda dengan pilik cu yang kasar tapi polos dan jujur ini, Mana mungkin dua orang yang berbeda jiwa ini dapat menjadi guru dan murid? Di saat petani muda melenggong, pilik cu justru amat senang, katanya, kau tidak percaya, boleh silakan lari lagi, aku percaya sahup petani muda siapakah gurumu? Jawaban pilik cu teramat di luar dugaan dia menggeleng dan menjawab, tidak tahu, petani muda naik pitam, semprotnya, jawaban apa itu? Komaku bilang tidak tahu ya tidak tahu, seru pilik cu melotot, kami pergi ke Kim Hwa Po dan bekerja di mana juga dia yang suruh, Aku tidak tahu apa persoalannya petani muda menehla nafas, katanya selanjutnya ada satu tujuan untuk kau pergi, jangan sembarang menikah dengan orang, ke tempat mana pilik cu girang Pergi cari gurumu, bila kau berada di samping gurumu, tak usah kau takut berhadapan dengan orang-orang Kim Hwa Po pilik cu mengedit mata, agaknya kurang percaya, petani muda terpaksa menjelaskan pula, gurumu kan seorang lihai, Lebih lihai dari orang-orang Kim Hwa Po, dari mana kau tabu tanya pilik cu terbalik Petani muda tahu makin banyak bicara pilik cu makin kebingungan malah, maka dia balas melotot, aku tahu ya tahu, kalau kau ingin hidup, pergilah cari gurumu Anjurannya ini ternyata manjur, ternyata pilik cu segera mengangguk, mumpung ada kesempatan petani muda sudah menyurut mundur delapan langkah, ternyata pilik cu tidak mendesak maju Malah berteriak keras, hi, tadi sudah ku bilang mau kawin dengan kau kalau sekarang belum kawin, kelak juga harus kawin loh ya ya, kelak boleh dibicarakan lagi lekas petani muda mengiakan Kembali dia mundur beberapa langkah, mendadak dia putar tubuh terus berlari masuk kegelapan Setelah dia melesat tujuh delapan tombak jauhnya, baru dia mendengar pilik cu mendadak menjerit kaget, serunya Wah, celaka tiga belas, kenapa lupa ku tanya dia, di mana guruku berada, wah celaka, mendulu perasaan petani muda hampir saja dia berhenti Tapi kali ini dia sudah bertekad bulat, maka kakinya terus meluncur ke depan, meski dalam hati amat menyesal, karena meskipun perawakan pilik cu kasar dan besar Namun kufunya tidak lemah, hatinya bajik juga polos dan welas asih Tapi mengingat dirinya bukan menipunya bila orang betul-betul kembali ke tempat kui bohun hawe anio Betapapun lihai orang-orang kim haupo yakin tidak akan berani mengusik tokoh kosen yang diagulkan seperti malaikat dalam dongeng Tapi sebelum bertemu dengan kui bohun hawe anio, perempuan jujur seperti pilik cu bukan mustahil bisa ditipu orang celaka bila kepergok oleh orang-orang kim haupo Resikonya tentu teramat besar Teringat akan hal ini, hati petani muda itu seperti ditusuk sekali Tapi langkahnya tidak pernah kendor, soalnya dia tidak boleh berhenti, dia harus maju terus ke depan sejauh mungkin, dia ingin lekas memulihkan wajah aslinya terus pulang ke rumah Sejak gak menyelundup ke dalam kim haupo sampai sekarang, kejadian seperti dalam impian belaka Satu hal yang membuatnya amat heran adalah, bila kejadian ini hanya dalam impian dan orang yang paling susah dilupakan dalam impian itu tak lain adalah pilik cu perempuan gede yang kasar tapi jujur dan polos ini Dia terus genjot kecepatan larinya, hingga mencapai 20 ii jauhnya, setiba di suatu tikungan mendadak dia menyelingap ke dalam semak melukar Setengah jam kemudian, seseorang tampak berjalan keluar dari semak melukar itu kelihatan wajahnya tidak mirip Ciong Tai Pek, juga berbeda depan petani muda Wajah orang ini lonjong, kelihatannya bersikap kering dan berwibawa, karena itulah wajah asli dari pemuda ini Kuda itu berlari secepat angin melalui tanah tegalan yang berumput pendek terus menuju ke arah timur Dia mendekam di punggung kuda kepala pun terbenam di pinggir leher tertuyuk bulu suri kuda tunggangannya Jalan raya ini sudah sering dilalui, merampun dia tidak akan kesasar di jalan raya ini Bayangan sebuah gunung sudah tampak jauh di depan sana Puncak ki ii angsan yang tertutup salju masih disoroti cahaya mentaris sehingga menimbulkan sinar reflek yang tajam Jalan raya yang lurus ini sepanjang kedua tepi jalan di pagari petohonan yang mulai bersemi hijau Debu tampak mengepul tinggi di belakang kuda, tak lama kemudian dilihatnya dua gardu peristirahatan di kanan-kiri jalan Segera dia menarik tali kendali menghentikan kuda Dari dalam gardu di kanan-kiri itu tampak berbondong keluar beberapa orang Semua bersorak senang, sao ceng cu sudah pulang Kudanya itu masih berputar sekali Orang-orang yang menyongsong kedatangannya ini adalah wajah-wajah yang sudah hamat dikenalnya Mereka adalah jago-jago kosem perkampungannya Sekarang dia sudah pulang, maka mereka menyambut kedatangannya Hal ini tidak perlu dibuat heran Anehnya mereka tidak mungkin tahu meski dengan alasan apapun bahwa dirinya akan pulang Bagaimana mungkin mereka bisa menunggu dirinya di sini? Setelah kudanya berhenti baru dia bertanya Siapa yang akan datang? Seorang lelaki bertubuh tinggi simbar dada bermuka merah Segera menjawab dengan tertawa Siul ceng cu ada tamu agung datang Mereka datang untuk melamar di kau pemuda itu tertawa geli Omelnya, jangan berengsek Siapa yang datang? Lelaki itu berkata bahwa kedua orang ini mau kemari memang dia luar dugaan Tijun Lojin dan Gin Koh Sudi berkunjung ke HW Iliong Cheng kita Selanjutnya bila kami berkecimpung di Kang Ho juga dapat membusung dada Pemuda itu menarik muka, alisnya berkerut Katanya titik jangan meremah diri sendiri Di kalangan Kang Ho HW Iliong Cheng kita juga tidak boleh diremahkan Orang banyak menghiakan Beramai-ramai mereka menariknya turun dari punggung kuda Kata seorang, lekas yao ceng cu pulang dulu Ada tamu agung berkunjung, saw ceng cu juga keburuk pulang Ceng cu pasti kegirangan sekali Dengan tersenyum pemuda itu ganti naik kuda lain yang masin segar dan gagah terus diberdal ke arah saatan Kira-kira 6-7 li kemudian baru tampak pagar kayu yang tinggi berderet berkepanjangan mencapai puluhan li memagari sebuah perkampungan Pemuda itu langsung membedal kudanya ke pintu gerbang perkampungan Belasan laki-laki kekar segera menyongsong maju Ada yang pegang kendali ada yang menarik pelanah Hingga kuda itu berhenti Lekas dia melompat turun dan tanya kepada seorang lelaki di depannya N.Y.O. Chong Kuan, sejak aku pergi adakah sesuatu peristiwa terjadi dalam perkampungan kita? N.Y.O. Chong Kuan perawakan jangkung, kulit mukanya kuning legam, kelihatannya kurang semangat Seperti baru sembuh dari penyakit parah Namun nama besar P.S.N.Y.O. Chusok cukup tenar di selatan dan utara sungai besar Bahwa tokoh seperti N.Y.O. Chusok juga rela menjadi Chong Kuan dari Hui Liyong Cheng Dapatlah dimengerti betapa besar gengsi dan kedudukan Kim Jiao Hwe Liyong Chiatian di Bulim Sementara Sao Cheng Cuciu Ingkiat, umpama tidak mahir apa-apa dan ingin berkecimpung di Kangau juga dijamin selamat Apalagi Xiao Kim Liyong, naga cilik, Chia Ingkiat adalah alias Chiong Tai Pe yang berhasil menyelundup ke dalam Kim Hau Po dan berhasil melarikan diri pula Dia pula yang menyamar jadi petani muda yang lolos dari kejaran dan menolong pilik Chu pula Selanjutnya para pembaca harus selalu ingat Xiao Cheng Chu dari Hwe Liyong Cheng, Xiao Kim Liyong, naga emas cilik, Chia Ingkiat adalah orang yang menyamar jadi Chiong Tai Pe Menyelundup ke dalam Kim Hau Po, setelah melarikan diri dia menyamar pula menjadi petani muda yang sudah teruji kemampuannya Mendengar pertanyaan Chia Ingkiat, M.Y.O. Chou Solantas tertawa, katanya, bila Xiao Cheng Chu terlambat pulang sehari, mungkin bisa terjadi peristiwa besar dalam perkampungan Agaknya Xiao Cheng Chu sudah tahu bahwa Tijiao Lo Jin bersama Gin Po hari ini akan kemari sambil beranjak ke dalam Chia Ingkiat Bertanya, kedua orang ini terkenal sebagai tokoh kosen yang galak dan sukar diajar bicara, selamanya jarang bergaul dengan kaum persilatan Apa mereka kemari menurut laporan yang kami terima, kedatangan kedua tokoh lihai ini adalah untuk urusan pernikahan Chia Ingkiat mengerut alis, segera dia mempercepat langkah ke dalam Tak lama kemudian sudah memasuki pendopo mereka terus menerobos ke sebelah dalam, maka terdengar sebuah suara lantang berkomandang, katanya apakah sudah pulang? Aku ada di kamar buku, lekaslah kemari saja suara lantang ini mendengung di telinga, jelas itu adalah suara ayahnya, Chia Ingkiat kenal betul suara ayahnya Sebetulnya dalam HW Iliong Cheng meski banyak jago-jago koson, sari yang dapat bicara dengan mengirim suaranya dari dalam sampai luar tetap menggetar genderang telinga orang, kecuali Chia Cheng Chu sendiri tiada orang kedua Chia LNG Kiat Mempercepat langkahnya pula, M.Y.O. Chusung mengikuti di belakang, langsung mereka menuju ke kamar buku, maka terdengar pula suara Chia Cheng Chu yang lantang, M.Y.O. Chusung, silakan, kembali, Chia Ingkiat tangkat alis sekilas dia tukar pandang dengan M.Y.O. Chusung, dia tahu biasanya seng ayah amat percaya kepada M.Y.O. Chusung, lahirnya saja mereka berbeda kedudukan, satu Cheng Chu yang lain Chusung, tapi mereka adalah dua sahabat intim Jikalau tiada persoalan penting yang menyangkut urusan besar, tak mungkin M.Y.O. Chusung disuruh menyingkir Tapi M.Y.O. Chusung mengiakkan tanpa banyak kata segera dia putar balik keluar Waktu Chia Ingkiat dorong pintu, tampak seorang lelaki tua bertubuh besar tegap dan gagah, jidatnya lebar mengkilap, wajahnya merah cerah, segera bangkit dari tempat duduknya Siapa lagi kalau bukan ayah kandungnya Chia Tian lekas Chia Ingkiat memburu beberapa langkah hendak berlutut, tapi Chia Tian sedikit menggoyang tangan sambil kedua tangan terulur ke depan Seketika Chia Ingkiat merasa badannya seperti ditahan, sementara daun pintu di belakangnya telah terdorong tertutup oleh gerakan tangan ayahnya dari jauh Selanjutnya Chia Tian berdiri dan tidak bicara atau mengeluarkan suara, dia pasang kuping memusatkan perhatian Chia Ingkiat tahu dalam jarak sepuluhan tombak umpama sebatang jerum di lantai juga dapat didengar oleh ayahnya Dari sikap ayahnya Chia Ingkiat tahu bahwa persoalan cukup serius, dan Seng ayah tidak ingin pembicaraan mereka dicuri dengan orang lain Chia Ingkiat tahu urusan agak genting, setelah menarik napas dia menyapa, ayah, sepasang matu Chia Tia menatapnya tajam sekian saat Katanya dengan nada berat, Ingkiat, selama ini pernah aku mengutus banyak orang untuk menyelidiki jejakmu Ku peroleh laporan bahwa kau pernah berguru dalam perguruan Jitket Jitian Toa sembun di wilayah selanjutnya jejakmu tak karuan paranya Soateng, tapi Chia Ingkiat tersenyum, katanya Ayah aku berkelana setahun dua tahun di luaran juga bukan hanya sekali ini Bukankah kau tidak menentang bila aku berguru kepada aliran lain masam air buka Chia Tian suaranya juga kering, bicaralah terus terang kepadaku Apa saja yang pernah kau lakukan selama ini serta merta Chia Ingkiat merendahkan suara Ayah, tanpa kau tanya, aku pun akan memberitahu kepadamu Sampai di sini dia berhenti dengan bimbang, soalnya dia tahu jelas Meskipun sekarang dirinya berdiri selamat dan sedar bugar di perkampungan dan rumahnya sendiri Bila dirinya sudah bercerita, siapapun yang mendengar pasti akan kaget dan mungkin bisa gempar Maka dia merendahkan selaranya lebih lirih, ayah aku pernah masuk ke dalam kim haupo Chia Ingkiat sudah menduga setelah mendengar penjelasannya Ayah pasti amat kaget namun dia tidak menduga setelah mendengar penjelasannya Ternyata ayahnya kaget setengah mati Tampak air muka Chia Tian seketika berobih pucat lesi dan menghijau lagi badannya sempoyongan mundur selangkah Betapa berat langkah mundurnya ini, seolah-olah rumah gedung ini hampir ambruk saja Hingga genteng terasa gemerata kerumah pun oleng Kebetulan di belakangnya ada sebuah kursi, langsung tubuhnya melosol lemas jatuh terduduk di atas kursi itu Celakanya tenaga yang terkerahkan teramat besar Kerat kursi besar terbuat dari kayu cendana seketika patah dan wancur Sigap sekali Chia Tian sudah menegakkan badannya pula Jidatnya yang lebar mengkilap seketika berkeringat dingin sebesar kacang Ayah, teriak Chia Ingkiat saking kaget dan ngeri Kaum perselatan menjajarkan Hwe Ilyong dan Kim Hau dalam percaturan Kang Hau Umpama aku pernah pergi ke Kim Hau Po juga perlu kau Sebelum Chia Ingkiat berbicara habis Chia Tian sudah goyang tangan memberi tanda supaya dia tidak lanjutkan perkataan Lalu napasnya mendadak tersengal Seperti orang linglung dia beranjak beberapa langkah hulur tangan memegang ujung meja Namun, sorot matanya tetap menatap Chia Ingkiat jadi kebingungan dan rikuh Sesaat lamanya dia melenggung dan tidak tahu apa yang harus dikatakan lagi Agak lama kemudian baru Chia Tian menghela napas Katanya, memang Leong Cheng dan Hau Po sejajar Kaum perselatan juga mengakui hal ini Tapi tahukah kau orang-orang Kim Hau Po pasti tidak akan kekecimpur di Kang Hau Maka banyak orang meminjam ketenaran nama Hau Po untuk menjilat kepada Leong Cheng kita Chia Ingkiat tertawa enteng Katanya, keadaan dalam Kim Hau Po memang serba misterius Kufu Sao Po Chu juga teramat tinggi Namun menurut pamatku juga tidak sehebat yang disiarkan di luar Bukankan buktinya aku sudah masuk ke Kim Hau Po serta lari keluar pula Malah waktu aku melarikan diri Ada pula seorang perempuan ikut lari Chia Tian mendelong mengawasi putranya Tanyanya, siapa perempuan itu? Dia membenarkan kedok tipis Sudah pasti memakai nama palsu juga Tapi aku kena ditipu olehnya Waktu aku sudah memperoleh cuboh pit-kip Seperti yang tersiar di dunia persilatan itu Tau-tau terebut lagi olehnya Waktu itu malam gelap Aku hanya melihat selarik senar merah berkelebar titik Sampai di sini tiba-tiba Chia Ingkiat berhenti Karena dilihatnya wajah Chia Tian semakin pucat Sampai pun warna merah di atas jidatnya itu pun sekarang telah luntur Hal ini belum pernah terjadi selama ini Berhenti sejenak Chia Ingkiat telah nyitas menyambung Tak habis heranku Entah senjata macam apakah itu Kupikir setelah pulang hendak ku tanya kepada ayah Perlahan dan kelihatan lemas gerakan tangan Chia Tian Dia mengusap mukanya yang basah keringat dingin Mulutnya terkancing Kini menutup mata pula Tampak Chia Ingkiat tubuh ayahnya kelihatan gemetar Sebelum ini Chia Ingkiat juga sudah menduga Bila dirinya ceritakan pengalamannya Pasti ayahnya amat kaget dan heran Mungkin juga memarahi dirinya Namun tak terpikir olehnya bahwa begini Akibat dari perbuatannya Ayahnya seperti menghadapi jalan kematian saja Baru saja dia ingin bicara Didengarnya suara ribut-ribut di luar Menyusul terdengar suara N.I.O. Chusul berkata berulang kali Lapor Cengcu, Tijan Lojin dan Ginkoh Dua tamu agung telah tiba Lenyap suara N.I.O. Chusul Maka terdengarlah gelak tawa lantang Dari dua nada yang berbeda Gelak tawa pertama bersuara serah keras Memekak telinga Gelak tawa yang lain nyaring merdu Bagai kelintingan Namun paduan gelak tawa keras ini Menggetar genderang telinga Sehingga suara keributan di luar Tertekan karenanya Lekas Cia Tia menyeka keringat di mukanya Katanya kering Ikutlah di belakangku Jangan ikut bicara Cia Ingkiat mengerut kening Terasa bahwa pulangnya kali ini Keadaan Seng Ayah seperti kurang beres Tidak normal Tapi lantaran apa sedikit pun Cia Ingkiat tidak tahu Maka dia mengintil di belakang Ayahnya beranjak keluar langsung ke pendopong Tampak N.Y.O. Jusul berdiri Menemui dua orang lelaki dan perempuan Sikapnya amat hormat Tampang kedua lelaki perempuan ini Ternyata juga tidak luar biasa Keadaannya juga lumrah Seperti kebanyakan orang Sikapnya bebas Terutama yang perempuan Sering mengeluarkan tawa yang merdu Dalam hati Cia Ingkiat Membatin Kedua orang ini tentu mempunyai Nama besar di bulim Maka dia pun tidak berani bersikap kurang hormat Dengan laku hormat Dia tetap-tetap berada di belakang ayaknya Waktu dia melirik Tijan Lojin Ternyata berperawakan sedang Pakainya dari kain tenun lumayan Kecuali jenggot di bawah dagunya Yang kaku seperti salju Hingga kelihatan agak ganjil Anggota badannya yang lain persis Dengan orang lain Malah Ginkoh ternyata bersikap lembut Dan kelihatan masih cantik Usianya sekitar empat puluhan Ternyata pakaiannya putih perak mengkilap Entah terbuat dari kain apa Duduk tegak dan anggun Sehingga kelihatannya seperti Dewi Agung saja membuat orang Menaruh hormat dan hidmah kepadanya Cia Tian sudah mendekat dan memberi hormat Tijan Lojin tertawa riang Katanya Cia Cheng Chu Kedatangan kami memang sembrono Persoalan yang hendak kami bicarakan Dan juga terasa kurang pantas Sikap Cia Tian sekarang Kelihatan tenang Tabah dan mantap Katanya Kalian sudah kemari Urusan setinggi langit juga Boleh saja dibicarakan Jawabannya ini boleh dikata Sudah memberi muka kepada Tijan Lojin dan Ginkoh Maka kedua orang tertawa riang Kini Ginkoh yang bicara Cia Cheng Chu Bila persoalan sudah kami bicarakan Ku harap kau tidak marah Dan menolak Serta marah-marah Cia Tian bermuka masam Katanya Asal orang si Cia mampu membantu Bolehlah ku terima Apa keinginan kalian Titik bagus Cika awas jawabanmu Tijan Lojin memuji Seenaknya dia angkat tangan Menuding ke arah Cia Ingkiat Gerakan yang kelihatan tidak acuh Ternyata menimbulkan reaksi yang luar biasa Terasa oleh Cia Ingkiat Datang segulung tenaga menindih dada Seketika bergolak darah dalam tubuhnya Hampir tak kuat dia menahan Saking kaget tanpa sadar Dia menyurut mundur selangkah Berdiri alis Cia Tian Namun sebelum dia buka suara Tijan Lojin sudah berkata Kami datang untuk meminang Syao Cheng Chu Sekilas Cia Tian melenggong Katanya dengan tawa lebar Entah putraku ini bakal ketiban Rejeki besar apa Ternyata kalian sudi menjadi Comlang untuk mengikat perjodohannya Andai kata soal jodoh ini Benar-benar terangkap Selanjutnya siapa pula yang berani Men kayu terhadap sepasang suami Istri bahagia ini Ginkoh tertawa berseri Katanya Tia Cheng Chu Bahwa kami sudah kemari Apapun soal jodoh ini Bukan lagi andai kata Tapi pasti dan harus jadi Ginkoh bicara dengan ramah Sambil tertawa Suaranya juga lembut Namun nadanya mendesak Dan memojokan Karuan Cia Tian mengerut Kening Jikalau yang datang Bukan kedua tokoh lihai yang disegani ini Mungkin dia tidak sudi menemui Atau sudah diusirnya sejak tadi Urusan udah telanjur Meski tahu persoalan Pasti rumik dan genting Namun dia pikir Putranya sudah besar Cukup umur untuk punya bini Kebetulan kedua tokoh besar Dan lihai ini Menjadi comblang manfaat Diklak kemudian tentu tidak sedikit Lain kenapa dia harus bersikap kasar Dan menantang kehendak mereka Karena itu sikapnya yang semula Kaku berubah terbuka Katanya Bicara soal jodoh sekian lama Entah siapakah pihak perempuannya Tijan Lojin saling pandang Sekejap dengan Ginkoh Maka Ginkoh angkat bicara Tia Cheng Chu boleh tidak usah Kuatir aku pernah melihat Sendiri membelai perempuan Adalah gadis rupawan yang cantik Molek Tanggung sukar dicari Tandingannya di dunia Ciatian keki tapi juga mangkel Katanya Peduli dia itu secantik bidadari Memangnya kami tidak boleh tahu Asal usulnya Tijan Lojin mengelus jenggotnya Yang kaku Ternyata jenggot kaku Yang dielus itu bersuara berisik Seperti kawat yang direntang Buat sikat jamban Katanya Inilah persoalannya yang menyulitkan Harus maklum pihak perempuan Sekarang belum ingin membeber Asal usulnya Ciatian di SN Cia Ingkiat mengerut Kening Menyuruh orang jadi comblang Meminang lelaki sudah jarang terjadi Ternyata pihak peminang Tidak mau menerangkan asal usulnya Bukankah teramat ganjil Dan tidak lumrah Ginkoh berkata pula Masih ada persoalan kedua Yang cukup pelik Pihak perempuan ingin Supaya suami masuk ke rumah si istri Maka diharap Sao Cheng Chu sekarang juga berangkat Untuk melangsung pernikahan di sana Sungguh tak tahan lagi Ciatian menahan emosinya Kedua tangan sudah menekan kursi Emosinya sudah hampir meledak Untung dia masih kuat menahan diri Wajahnya kelihatan buruk dan bengis Katanya dengan bergelak tawa Kalian datang dari jauh Kami menyimpan arak bagus Kenapa tak minum lebih dulu Mendadak dia alihkan pembicaraan Tidak menyinggung soal pernikahan lagi Tapi Ginkoh mendesaknya Tia Cheng Chu bagaimana dengan tugas kami Sebagai comblang Kuharap kau lekas memberi jawaban Dingin suara Ciatian Gadis secantik bidadari Kenapa harus kawin dengan putra Kuginkoh Membuka lebar kedua tangannya Katanya Lertaut Urusan memang berabe Nona cilik itu memang kasmaran terhadap putramu Kecuali dia siapapun tidak mau kawin Mungkin jodoh ini memang sudah suratan takdir Cia Ingkiat berdiri di belakang ayahnya Sekian lama berdiam diri Sudah merasa jengkel Kini dia tidak tahan lagi Segera memprotes Kalau dia ingin kawin melulu dengan Aku, kenapa tidak mengawini dia? Dpertimbangkan Apakah Aku Sudi Tijan Lojin tertawa Katanya Syao Cengca Bila kau sudah berhadapan dengan dia Kutanggung kau setuju seribu prosen Baik Begitu juga boleh Suruhlah dia datang kemari Kata Cia Ingkiat Ginkoh mengerut kening Katanya Syao Cengcu Keinginanmu jelas mempersulit kami berdua Padahal dihadapan pihak perempuan kami sudah mengagulkan diri Sudah kebacut janji Begitu kami tiba di sini segera akan persilakan Syao Cengcu berangkat untuk melangsungkan pernikahan di rumah pihak perempuan Sungguh bukan kepalang dongkol Cia Ingkiat Serunya titik Jikalau demikian Kurasa dia lebih pantas kawin dengan mayat Bila kalian tiba boleh segera menggotongnya pergi Mendengar jawaban tegas Cia Ingkiat Romen muka Cia Tiam pun berubah serempak Cia Tian Tijan Lo Jin dan Ginkoh berjinkrak berdiri Situasi menanjak tegang Segera Cia Tian merebut bicara Ku harap kalian tidak marah Omongan putraku kurang ajar Perjodohan ini sebetulnya harus kami terima Sayang pihak perempuan tidak pakai aturan semestinya Ku rasa belum pernah terjadi peristiwa seaneh ini di dunia Maka ku rasa soal jodoh ini tak usah dibicarakan lagi Cukup objektif omongan Cia Tian di atau kedua orang di depan metu ini tidak boleh dibuat permainan Namun jawabannya cukup beralasan dan memenuhi tata kerama Jelas pihak mereka takkan bisa berbuat apa-apa Tak nyana Ginkoh yang perempuan menyeringai dingin Katanya ketus Ini Ternyata Tidak bisa Soal jodoh ini betapapun tidak boleh batal Mendadak dia berjinkrak berdiri dengan alis tegak Pakaian peraknya itu berderai seperti memancarkan cahaya yang mengalir hingga wajahnya ikut bercahaya Cia Inkyat yang ditatapnya seketika merinding Kata Ginkoh tetap menatap Cia Inkyat dengan suara kering Jangan cerewet Sekarang juga ikut kami Tiba-tiba dia ulur sebelah tangannya Kelima jari mencengkram bagai cakar ke arah Cia Inkyat Jaraknya dengan Cia Inkyat ada delapan kaki Begitu jari tangan orang mencengkram dari kejauhan Inkyai rasakan segulung tenaga lunak besar menggulung tiba Seiring dengan tarikan tangan Ginkoh serta jari-jarinya mencengkram Tanpa kuasa Cia Inkyat seperti disedot tenaga gaib Sehingga tanpa kuasa dia tersuruk maju beberapa langkah Karuan kejut Cia Inkyat bukan kepalang Lekas ia mengendap badan sambil pasang kuda-kuda Berbareng kedua tangan menahan kederan syukur masih sempat dia mempertahankan diri Namun daya sedot itu ternyata makin besar Sekejap lagi jelas dirinya takkan kuat lagi Padahal kejadian berlangsung dalam sekejap ini Namun jidatnya sudah berkeringat Pada saat genting itu terdengar Cia Tian mengeluarkan pekek panjang Kedua tangan disodorkan bergema ke depan mendorong ke arah Ginkoh Tenaga Cia Tian sebetulnya tidak ringan Dorongan kedua tangannya menimbulkan deru angin kencang menerjang ke arah Ginkoh Ginkoh tertawa riang Tak dihiraukan keadaan Cia Inkyat lagi Lekas dia alihkan tangan memapak serangan Cia Tian Belang mereka mengadu kekuatan pukulan Keduanya menyurut selangkah Wajah Cia Tian seketika membara Sebaliknya sikap Ginkoh tetap wajar seperti tidak terjadi apa-apa Namun waktu kedua orang mundur Jubin di bawah kaki mereka gemerata pecah peluhan banyaknya Di waktu kedua orang ini tertolak mundur selangkah itulah Di sebelah pendopo yang sana terdengar suara gaduh Waktu Cia Tian menoleh Sempat dilihatnya badan Cia Inkyat menumbuk meja menjungkir Terbalikan kursi dan almari Ternyata badannya yang terpental itu masih mencelat mundur Lebih jauh menumbuk pintu angin Di tengah suara gedobrakan badannya terlempar keluar Sebelum tubuhnya terbanting menyentuh lantai Terdengar Tijan Lojin memekik panjang Tubuhnya mengudak keluar dengan luncuran lurus laksana anak panah Jangan kira perawakannya sedang gemuk Gerak-geriknya seperti lamban dan malas Tapi daya luncurannya kali ini ternyata melebih anak panah yang dilepas dari busurnya Sebab sekali dia sudah menyusul di belakang Cia Inkyat Sebelum tubuh Cia Inkyat menyentuh lantai Dia sudah turun tangan Menutup hiat suplemas di pinggang Berbareng tangan yang lain menjambak terus di kempitnya di bawah ketiak teriaknya Nah mempelai lelaki sudah ku dapat Boleh kami kembali sembari berkauk Dia meneruskan lari ke depan Maka terdengarlah suara gaduh secara beruntun Di waktu tubuhnya meluncur bagai tendangan bola itu Sedikitnya ada beriasan orang yang mencegat dirinya telah dilempar dengan kebutan lengan baru Setelah Tijan Lojin habis melontarkan kata-katanya Nada suaranya sudah mengelun lemah Kedengarannya sudah seratusan tombak jauhnya Jelas dia sudah berlari bolos keluar perkampungan Kejadian amat mendadak dan tidak terduga Meski selama hidup entah betapa banyak pertempuran besar kecil pernah dialami Cia Tian Namun menghadapi persoalan seperti sekarang belum pernah Karuan dia gugut dan bingung Sembari memekik dia melangkah hendak mengejar Tapi baru saja tubuhnya melambung ke atas bayangan terak berkelebat di depan mata Ternyata Ginkoh mencegat dengan terjangan balik malah Melihat putranya digondol pergi Betapa gelisah hari Cia Tian Maka dapatlah dibayangkan berapa dasyat daya Leluncurannya, kedua orang masih terapung di udara Keduanya mana mampu mengendalikan gerakan Padahal angin sudah bergolak kencang di dalam pendopo badan kedua orang ini jelas pasti beradu Untunglah pada saat Gintis terdengar Ginkoh cepikik tawa Tatanya titik Cia Tian Apakah kau juga ingin menikah lagi? Perkataan Ginkoh mengingatkan sesuatu dalam benak Cia Tian Seketika dia menjerit keras Secara kekerasan dia memutar balik ahawa murni sendiri hingga tubuhnya seperti terpelanting di udara Sebelum tubuhnya bertuburkan dengan Ginkoh tubuhnya sudah anjlok ke bawah Dari sini dapatlah dinilai betapa tinggi lewekang Cia Tian Namun dia terburu nafsu hingga daya putar balik ahawa murninya teramat cepat Maka dia di pihak yang dirugikan Maka tubuhnya yang anjlok ke bawah itu sudah tidak terkendali lagi Belam tubuhnya jatuh di atas meja besar hingga meja itu tertindih bolong Begitu tubuhnya ambruk di bawah meja terdengar pula suara retakan keras Jubin marmar di pendopo itu pecah berantakan tertindih badannya Sungguh bukan kepalang amarah Cia Tian Kedua tangan bekerja Meja besar itu dipukulnya hancur berantakan Sigap sekali dia sudah berdiri pula Namun saat itu cahaya parak berkelebat Dilihatnya Ginkoh sudah melayang keluar Di saat tubuhnya terapung di udara terdengar Ginkoh seperti menyesali diri sendiri Katanya, ai, kiranya aku ini perempuan yang tidak terpandang di matu kaum lelaki Seperti Tijan Lojin waktu pergi tadi Setelah berakhir ucapannya Bayangannya pun sudah jauh di luar perkampungan Cia Tian masih ingin mengejar Namun darah mendadak terasa mendidih Karuan kagetnya bukan main Lekas dia duduk bersimpuh mengendorkan urat syaraf dan menyalurkan hawa murni Cukup sejam lamanya baru dia membuka matu dan berdiri Dia tahu umpama dirinya sempat mengejar Tadi juga takkan bisa menyandak Tijan Lojin dan Ginkoh Apalagi sekarang Namun terpikir olehnya Sia-sia dirinya menjagoi dunia perselatan sekian puluh tahun Hanya kedatangan dua tamu Rumahnya sudah dibikin porak-poranda Lebih celaka lagi Putra tunggalnya juga diculik Orang makin dipikir makin marah dan penasaran Hingga sekujur badan gemetar Pada saat itulah dilihatnya N.I.O. Juso berlari datang dari luar Kepandayan N.I.O. Juso cukup tangguh Namun napasnya ternyata ngos-ngosan Wajahnya pucat Cukup lama dia harus mengatur napas Namun masih belum bisa bicara Kalau dibanding keadaan C.I.A. Tian masih lebih tenang Malah tanyanya Kenapa N.I.O. Juso menyengir getir Katanya Aku mengudak mereka Jikalau Ginkoh tidak memberi kelonggaran Pasti aku tidak bisa pulang Kejadian terlalu singkat dan menegangkan Hingga C.I.A. Tian tidak tahu Kapan N.I.O. Juso mengejar keluar Maka dia hanya menyengir getir saja N.I.O. Juso berkata Ginkoh titip pesan Bahwa perjodohan Sao Cheng Chu Kelihatannya ganjil dan tidak masuk akal Tapi kelak dia berani tanggung Cheng Chu dan Sao Cheng Chu Pasti menyatakan akur dan setuju Berterima kasih kepada mereka Yang menjadi comblang Badan C.I.A. Tian masih gemetar Setelah menghela napas Kepalanya menengadah dan merdolong Sepatah kata pun tak terucapkan Waktu C.I.A. Tian melambung di udara Hendak mengejar T.I.A. Tian Lo Jin tadi Tau-tau Ginkoh juga mencegatnya di udara Di saat badan mereka hampir bertumbukan Itulah Ginkoh memperingatkan kepadanya Maka C.I.A. Tian lantas menjatuhkan diri ke bawah Soalnya Ginkoh pernah menyatakan secara terbuka di hadapan umum Lelaki siap panun tidak pandang bulu Asal dia lelaki tulen Kecuali kaki dan tangannya Bila berani menyentuh anggota tubuhnya yang lain Maka lelaki I.I.U. harus mempersunting dirinya sebagai bini Kalau menolak maka dia harus mati di bawah tangannya Ginkoh juga seorang cantik melek Apalagi dua puluhan tahun yang lalu Terhitung gadis cantik nomor satu Lelaki mana tidak senang mempersunting istori cantik Tapi meski kecantikan Ginkoh tersiar luas Namun kekejamannya juga menggetar nyali setiap lelaki Padahal setiap lelaki normal siapa tidak tergila-gila kepadanya Namun mengingat tangannya yang gapah dan hatinya yang kejam Mereka terima membujang seumur hidup daripada kawin dengan perempuan berbisa ini Oleh karena itu meski usianya sekarang sudah hampir setengah abad Dia masih tetap perawan Selama dua puluhan tahun lebih Tidak ada seorang lelaki pun yang berani menjamah badannya Dari omelan Ginkoh waktu dia tinggal pergi tadi Kedengaran suaranya sedih dan rawan Jelas sikapnya itu bukan dibuat-buat Namun keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam Cia Tian masih terlongong di tempatnya M.Y.O. Chu Sung mendekati dan berbisik Ceng Chu, kejadian ini berlangsung di dalam kampung Orang luar pasti tiada yang tahu Cia Tian menghala nafas rawan serta tertawa getir M.Y.O. Chu Sung berkata pula Ceng Chu, meski kelakuan Ginkoh dan Tijan Lo Jin terlalu sembrono Namun maksud infaku kira juga baik Tujuannya memang hendak merangkap jodohan Ceng Chu Bukan mustahil Sao Ceng Chu memang bakal ketiban rejeki Cia Tian menghala nafas panjang Katanya menunduk Cusho, tahukah kau selama mengembara Pernahkah dia melakukan sesuatu yang mendatangkan bencana? N.Y.O. Chu Sung melengat Katanya titik mungkin dia melakukan kesalahan terhadap nona lihai dari keluarga mana Maka pihak mereka tidak memberi kelonggaran padanya bukan Cia Tian menjeleng Dia sampai di sini dia merendahkan suara dan mau meneruskan perkataannya Tapi mulut yang terbuka tetap melompong Karena mendadak dia melihat dalam pendopo ini Kecuali dirinya dan N.Y.O. Chu Sung ternyata bertambah satu orang lagi Melihat orang asing di dalam pendopo ini sungguh kejut Cia Tian bukan kepalan kejutnya jauh lebih besar dibanding rasa kagetnya Waktu melihat Tijan Lo Jin membawa lari anaknya Karena sejak kapan orang tak dikena ini masuk ke rumahnya Ternyata sedikit pun dia tidak tahu Padahal dengan bekal lekangnya sekarang Meski sedang bicara dengan N.Y.O. Chu Sung pikiran pun tidak tenang Tapi betapapun bila ada orang datang memasuki pendopo Meski dia masuk dari belakangnya juga akan diketahui Dan sekarang kenyataan orang ini sudah berdiri di depannya Baru dilihatnya padahal kapan orang tiba dirinya tidak tahu Jikalau kejadian tidak di siang hari bolong Mungkin dia bisa berperasangka dirinya melihat setan Karena Cia Tian menghentikan ucapannya N.Y.O. Chu Sung segera merasakan sesuatu yang ganjil Lekas dia putar badan melihat orang Seketika dia pun terbelalak kaget Orang itu berdiri tegak dan kaku pakaiannya perlenteh Usianya amat muda Wajahnya pucat Hampir mirip orang yang mengapur mukanya sendiri Sorot matanya memancarkan cahaya dingin Dingin dan kaku mengawasi Cia Tian Setelah lenyap kagetnya Cia Tian membentak Siapa kau cuan perlahan pemuda itu berkaya Mana Sao Cheng Chu Chiang Kiat Aku ingin bertemu dengan dia Cia Tian amat gusar Bentaknya bengis Jadi kau juga mencari dia Sayang sudah terlambat Dia diculik orang Berdiri alis pemuda itu tanyanya mendelik Diculik siapa Ginkoh dan Tijan Lo Jin Jikalau kau bisa mencarinya Aku pun akan berterima kasih kepadamu Tetap kaku sikap pemuda itu Katanya Baiklah Ada beberapa persoalan ingin ku tanya kepadamu Ku rasa sama saja daripada katanya dia Terbeliak matu Cia Tian Otaknya menimang bagaimana dirinya harus melayani pemuda misterius yang mendadak muncul ini Sebelum dia balas bertanya Pemuda itu sudah berkata pula Apakah Cia Ing Kiat pernah belajar sesuatu kepada si Ployahu Kalau benar memangnya kenapa tanya Cia Tian Bagus sekali Urcap pemuda itu dia pun pernah belajar di Tola Chengduan dengan 72 perubahan itu Betul tidak baru sekarang Cia Atia merasakan urusan agak gawat Seketika berubah air mukanya Sesaat dia bungkam Pemuda itu sudah berkata pula Betulah kalau begitu Dialah yang sedang ku cari Aku pasti dapat menemukan dia Lalu dia berputar hendak beranjak keluar Lekas Cia Tian bertanya Siapakah nama cuan ada keperluan Apa kau mencari putraku pemuda itu Tidak hiraukan Pertanyaannya karuan Membawa marah Cia Tian Hanya berselang beberapa kejap belaka Kejadian berlangsung beruntun Perkampungannya yang angker disegani orang Beruntun didatangi orang Pergi datang senak udelnya sendiri Betapa dia kuat menahan emosi Baru dua langkah pemuda itu beranjak Cia Tian sudah menghardik Sambil memburu dua langkah lebar Tangannya terulur mencengkram pundak si pemuda Pemuda ini muncul secara mendadak di luar taunya lagi Untuk mencengkram pundaknya jelas bukan sepele Maka cengkramannya dilandasi delapan bagian tenaganya Tak nyana begitu Tangan diturunkan Jari-jarinya berhasil menangkap pundak orang Berhenti segera dia menghardik Ternyata pemuda itu berhenti Pelan-pelan menoleh Cia Tian di belakangnya Jaraknya dekat Begitu pemuda ini menoleh Dilihatnya kulit mukanya dingin Hampir menyerupai wajah mayat hidup Yang sudah sekian tahun Terkubur di liang lahat Sekarang baru Cia Tian insaf dan menyesal Kenapa tentang putranya diculik Tijan Lojin dan Ginkoh Diat terangkan kepada pemuda ini Jikalau peristiwa ini sampai tersiar di luar Nama besar Hwe Iliong Cheng selamanya akan tersapu dari percaturan dunia persilatan kini Setelah dia mencengkram pundak si pemuda Sudah timbul keinginannya untuk menahan pemuda ini secara kekerasan Namun sebagai kawakan kangong Dia punya jiwa besar dan pandangan objektif Begitu orang menoleh segera dia lepas tangan dan bertanya dengan keren Cuan siapa pemuda itu balas menatap dingin Tanpa bersuara namun sikapnya sudah jelas bahwa dia tidak sudi menjawab pertanyaan Cia Tian Malah segera membalik badan beranjak pergi pula Karuan tak tertahan lagi amarah Cia Tian Lekas dia mencengkram pula ke pundak orang Cia Tian memiliki pengalaman luas dan pandangan tajam Dia tahu pemuda ini pasti memiliki ginkang tinggi Begitu tangannya mencengkram pundak Orang pasti akan mencelat maju ke depan Maka sambil mencengkram dia sudah siap mengerahkan tenaga Bila awan bergerak segera dia hendak membuntuti di belakangnya Dugaannya memang tidak meleset Baru saja tandanya beri gerak Tubuh si pemuda masih tegak dan bergerak Namun kakinya seperti meluncur di permukaan salju dengan sky Betapa cepat gerakannya sungguh susah dibayangkan Bahwa dugaannya tepat Cia Tian bersorak girang dalam hati Sambil menggerung segera dia mencejak kaki mengudak kencang Pemuda itu beruntun melangkah sejauh lima kaki Mendadak berhenti Padahal daya luncuran tubuhnya cepat luar biasa Kini mendadak mengeram diri Cia Tian mengudak dengan bernafsu Namun dengan bekal lekangnya sekarang Untuk menghentikan gerakannya masih sempat dan mampu Saya meski tahu ginkeng pemuda ini tinggi Tapi dia tetap meremahkan pemuda ini Melihat lawan mendadak berhenti Bukan saja dia tidak segera berhenti Malah menambah tenaga Tubuhnya terus menumbuk ke badan pemuda itu Cia Tian beranggapan dengan terjangan kekuatannya yang dasyat ini Paling sedikit pemuda ini akan terlempar beberapa tombak ke depan Jikalau lekangnya lemah Kemungkinan bisa terluka dalam yang cukup gawat Biarlah diberi hajaan lebih dulu Baru nanti diobati dan ditanya asal-usulnya Padahal jarak hanya dua kaki Kejadian pun berlangsung amat cepat Maka terdengarlah buk Cukup nyaring Cia Tian sudah menumbuk pemuda itu Tanpa kuasa ternyata Cia Tian mengeluarkan jeritan Tubuhnya memang menumbuk si pemuda Tapi tubuhnya seperti menumbuk dinding baja yang kokoh saja Celakanya dari tubuh lawan timbul segulung tenaga besar yang meretul Membalikan tenaga tumbukannya sehingga badannya seperti dipukul godam Kejadian sudah kebacut ingin menarik diri juga sudah tidak sempat lagi Sambil menjerit ngeri mulutnya yang terpentang itu menyemburkan sekumur darah segar Jelas kelihayan semburan darahnya itu pasti menyemprot di tubuh si pemuda Namun sedetik sebelumnya Ternyata tubuh si pemuda telah bergerak ke depan Pula gerakannya ternyata lebih cepat dari semburan darah Padahal semburan darah Cia Tian mencapai satu tombak lebih biru tercecer di atas tanah Namun bayangan si pemuda sudah tidak kelihatan Setelah menyemburkan darah, badan Cia Tian terhuyung tiga langkah baru sekuatnya berdiri Lekas N.Y.O. Jusuh memburu maju memapaknya, pandangannya penuh rasa kaget dan panik Cia Tian sendiri merasakan hawa murni dalam tubuhnya mulai luber atau buyar Seperti kuda pingitan yang terlepas, menerjangkian kemari di seluruh badan Setiap mencapai urat nadi, terasa tenaganya semakin lemah Inilah pertanda paling bahaya bagi setiap insan persilatan Keringat sederas hujan, sekuatnya dia meronta dan melontarkan beberapa patah Kata titik aku sudah tidak kuat lagi N.Y.O. Jusuh juga menyaksikan apa yang terjadi Betapa tinggi lewekang pemuda itu, sungguh susah dibayangkan Karuan N.Y.O. Jusuh berdiri mengjublek Kini mendengar Cia Tian menyatakan tidak kuat Karuan kagetnya bukan main Lekas dia tutup lingtai hiat di pinggang Cia Tian Namun hawa murni latihan Cia Tian setian puluh tahun sudah kebacut buyar Lewekang N.Y.O. Jusuh juga kalah setingkat Begitu dia menekan lingtai hiat telapak tangannya Seketika tergetar pergi oleh terjangan arus besar Sehingga tulang pergelangan sendiri terkilir Sementara badan Cia Tian bergetar makin keras Terdengar dia menjerit ngeri pula Lalu mendesis lirih Habislah sudah, badannya tersungkur Tujuh langkah memeluk saka besar Makin lama makin keras gemetar tubuhnya Keringat pun bertetesan Saka menyanggah rumah yang dipeluknya itu pun bergoyang Genteng sampai holek seperti keerjang gempa Sementara itu jago-jago HW Ili Longpang sudah memburu datang Menyaksikan adegan yang menggiriskan ini Semua berdiri menjubelek Metle, terbeliak Mulut terbuka lidah menjulur keluar Hanya seorang yang berpikiran agak jernih Segera mengembor N.Y.O. Chong Kuan Lekas kau berdaya menolongnya N.Y.O. Chou Soh sudah membetulkan tulang tangannya yang terkilir Saking menahan sakit mukanya tambah pucat Badannya pun gemetar Melihat keadaan Seng Cheng Chu memang dia tahu bahwa Chiatian memang sudah diambang kematian Padahal betapa tinggi kungfu Chiatian dia juga tahu jelas Setelah menyaksikan kejadian tadi Maka dia pun dapat menilai bahwa Wekang pemuda tadi sungguh susah diukur Meski anak buahnya mendesak dan berteriak-teriak Namun N.Y.O. Chou Soh sendiri tidak mampu berbuat apa-apa Dia hanya berdiri menjubelek Sementara makin gemetar makin besar tenaga Chiatian Sehingga Saka yang dipeluknya itu sempal Sekuatnya dia coba memalingkan muka Memandang sekejap ke arah orang banyak Jelas dia ingin bicara atau memberi pesan apa-apa Namun kecuali suara krok-krok yang keluar dari mulutnya Ternyata dia sudah tidak mampu bicara lagi Sampai jumpa di video selanjutnya